Pendekatan apa Ibu lakukan Ibu kepada masyarakat, kepada para tokoh, hingga hanya bisa ikut berperan atas suara 02 yang cukup tinggi Ibu di Jawa Timur? Ya, pada dasarnya kan pendekatan kepada masyarakat tidak bisa sesaat pada kampanye saja. Masyarakat melakukan identifikasi misalnya terhadap sosok Pak Jokowi, yang sudah 9 tahun ya, ini tahun ke-10. Kemudian identifikasi terhadap sosok Pak Prabowo sendiri. Kemudian kami misalnya yang mendapat mandat untuk Gubernur Jawa Timur. Jadi format melakukan identifikasi dan pengenalan sosok-sosok, misalnya tingkat kedikenalan, tingkat kediterimaan, tingkat keterpilihan. Jadi selain kemudian dikenal, diterima, dan dipilih. Ini kan dikenal, belum tentu dipilih. Karena kemudian dikenal, diterima, dan kemudian dipilih. Itu saya rasa secara alami sudah berproses cukup lama, sehingga identifikasi itu relatif terbangun. Ketika ini dengan segala hormat dan saya tadi menyampaikan ada Pak Jokowi efek, Pak Prabowo efek, peran-peran ulama, relawan, semuanya. Itu kemudian mereka melakukan identifikasi dengan tagline Ndarek Buho Viva. Terima kasih telah menonton!